Debbie, Cuan, Sobat Investor semuanya. Baik, kali ini saya akan melakukan update untuk market saham, terutama di IASG. Ada fenomena menarik ini, hari ini terjadi, antara instrumen investasi saham yang berada di IASG dan cryptocurrency, market crypto, dua-duanya sama-sama crash hari ini. Sama-sama turun drastis. IASG setelah berkutat sejak bulan Februari sampai dengan pertengahan Mei, berkutat di angka 6.100 sampai dengan 5.900. Di minggu ini sudah tembus di zona psikologisnya. Sudah tembus di 5.700an sekarang. Jadi sudah tembus di zona psikologisnya dipastikan downtrend. Dan di saat yang sama, ternyata juga cryptocurrency mengalami hal yang sama. Ini fenomena apa yang terjadi di dunia investasi? Apakah karena pengaruh juga pandemi yang belum usai? Seperti kita ketahui, terjadi ledakan pandemi yang terjadi di India yang membuat negara India collab setelah sebelumnya Brazil dan negara-negara Amerika Latin. Sebelumnya juga Inggris. Inggris ya, dan ternyata tetapi Inggris masih bisa mengatasi. Dan ini seperti kita ketahui, India adalah sebagai produsen dari vaksin ternyata mengalami lonjakan penderita COVID yang tertinggi sepanjang sejarah pertama kali COVID terjadi. Padahal pada beberapa bulan sebelumnya Perdana Menteri India itu menyampaikan bahwa India telah berhasil mengatasi COVID-19. Tetapi karena adanya perayaan keagamaan, agama Hindu terutama, mandi bersama dan pacara-upacara keagamaan yang lainnya mandi bersama di Sungai Gangga tanpa protokol dan akhirnya terjadi ledakan. Dan itu sudah menyebar ke negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura. Apakah pengaruh itu? Kita kurang tahu juga karena kalau kita lihat progres dari vaksinasi juga masih jalan di tempat. Ini adalah yang cap yang saya tampilkan adalah indeks komposite atau indeks IHSG. Ini kita lihat ya, dia sudah seperti yang saya sampaikan sejak Februari sampai dengan pertengahan Mei kemarin itu berada di konsolidasi terus, tidak naik, tidak turun, berada di kisaran 6.100 sampai dengan 5.900. Dan tanggal kemarin, beberapa hari yang lalu, minggu ini terutama, itu sudah tembus ke support kuatnya. Sekarang menuju di 5.700 yang merupakan adalah area support berikutnya. Jadi dipastikan IHSG beris ya untuk saat ini. Dan ini merupakan kabar yang tidak baik ya bagi sebagian investor seperti kita ketahui. Pasar IHSG ini tergerus ya karena sejak bulan Februari juga transaksi hariannya tidak lebih dari 50T. Tidak lebih dari 10T maksud saya ya. Jadi sudah turun drastis dibandingkan sebelumnya bisa pada saat pandemi pun kemarin tahun 2020 itu selalu di atas 10T. Dan per Februari kemarin sudah di bawah 10T terus. Dan ini sekarang terjadi yang dikhawatirkan oleh para investor. Sebenarnya untuk yang seperti ini saya sangat ingat dari petuah dari Mbah Warren Buffett ya. Yang menyatakan di saat pasar panik, di saat semua orang meninggalkan pasar maka saat itulah saat terbaik Anda memasuki pasar. Dan Anda keluar ketika orang-orang lagi euforia. Ketika orang-orang lagi happy-happy-nya di pasar Anda keluar. Anda masuk ketika orang pada takut masuk pasar. Seperti itu prinsip sederhana dari Warren Buffett. Nah seperti itu. Jadi ini kalau ini ditembus juga ya semoga tidak ya. Ini bisa menuju ke yang lebih dalam lagi untuk indeks komposite. Coba kita lihat sebagai market terbesar dari IASG ya adalah BBGA. BBGA ya ini sebagai penopan utama dari IASG ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan BBGA. Yang kita lihat ya untuk BBGA. Ini dia sudah sebentar ya. Kalau tidak mau ditarik. Jadi dia berada di Rp31.000 hari ini. Penutupan hari ini. Dan ini masih berada di area demand-nya ya. Rp32.000 sampai dengan Rp31.000. Jika ini tertembus maka BBGA akan menuju ke area Rp28.000-an. Jadi menuju ke Rp28.000-an. Dan ini yang tidak dikendaki oleh investor sekalian. Jadi kita lihat ya. Ini saya lihatkan untuk chartingnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau dia di Rp31.000 ini tertembus ke bawah maka dia jadi yang menahan ini selama ini BCA ya. Ternyata. Jadi BCA masih belum terlalu dalam turunnya tetapi saham-saham yang lain sudah sangat dalam turunnya. Dan ini kalau sudah bisa tertembus maka dia akan menuju ke area Rp29.000-an. Itu yang BPGA kemudian kita lihat di sektor consumer good yang juga sebagai penopang IASG ya. Nah ini kita lihat hari ini ya. Nah ini ya Indochip itu masih pertahan dan membentuk candle doji. Jadi artinya sebenarnya Indochip ini masih banyak yang masuk di saham ini ya. Sehingga ini juga salah satu penopang IASG tidak terlalu dalam pada hari ini. Tetapi dia sudah dekat di area spot berikutnya Rp6.250.000 untuk Indochip. Kemudian coba kita lihat usit ya ini paham yang saya incar juga sebagai salah satu calon multi-baker dan terbukti usit juga masih kuat bertahan ya untuk hari ini ya. Susah sekali untuk menembus di area spot berikutnya yang berada di Rp1.500.000an. Jadi usit ini potensial sekali dan dua hari ini di saat IASG Unlock usit malah banyak yang membeli. Jadi ini adalah salah satu saham yang patut kita koleksi dan kalau kita lihat dari dari one is track indicator pada MFI-nya ada dana masuk dari untuk saham usit. Jadi ada pembelian dari sebagian investor atau bandar ya. Investor berkala besar atau bandar di sini. Itu untuk usit. Kemudian coba kita lihat lagi ya setelah sektor consumer maka kita bang sudah ya maka kita lihat dari sektor mining ya. Sektor mining coba kita lihat Antam. Antam sebagai anak antam juga ternyata masih bertahan cukup kuat ya. Dia juga belum tembus di support berikutnya. Dia masih kuat bertahan di 2357 dia masih di 2550. Ini Antam juga sebagai penopang dari IASG saat ini. Itu kemudian yang sektor mining yang lainnya coba kita lihat ITMG. ITMG ya ITMG juga masih bertahan cukup kuat ya. Iya coba kita lihat ya. Ini adalah supportnya untuk ITMG. Support kuatnya dan dia masih berada di 12500. Jadi dia masih berada di atas support kuatnya. Ini untuk area resisten berikutnya. Jadi ITMG ini masih sangat-sangat kuat. Untuk saat ini ya. Untuk ITMG. Support berikutnya untuk ITMG yang bisa kita tunggu adalah di 11892. Dan dia masih berada di 12500. Ini juga salah satu sektor yang menopang IASG pada saat ini. Dan coba kita lihat sektor poultry ya. Poultry atau sektor ayam. Yang juga menjadi penopang. Nah, Cepin ada hal yang menarik di sini. Cepin ternyata hari ini turun menembus support kuatnya. Dan Cepin kalau dia turun lagi, maka dia akan tembus di, kita tunggu di area 6000-an. 6000-an ini adalah area di mana banyak candlestick yang berada di area ini ya. Dan mantul. Ini artinya area pasar yang rame. Jadi tunggu saja di area 6000-an. Jadi poultry ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata dia merupakan salah satu faktor publik IASG turun drastis. Coba kita lihat dari sektor karya. Sektor karya, coba kita lihat wika. Icaya karya. Sudah sampai mengenang wika. Ini juga salah satu yang menyebabkan IASG turun drastis pada hari ini. Ini wika ya. Garis-garis demand-nya saya tunjukkan. Dia sudah tembus. Dan ini adalah demand yang berikutnya. Di sini ya. Di 1185. Sekarang berada di 1315. Hampir ke bawah sekali untuk untuk wika sebagai sektor karya ya. Sektor karya kenapa menarik? Karena ini adalah sektor yang diandalkan oleh Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur di Indonesia ya. Pada era kepementerahan beliau ya. periode periode kedua ini. Dan ini sudah tertembus ya. Ini saya gambarkan. Di mana candlestick-nya rame. Jadi kita bisa tunggu di 1189 jika memang mau yang tertarik di sektor karya. Lalu kita lihat di sektor properti ya. Properti sekali lagi rewon rewon ya. Rewon kita lihat bakuon jati sudah sampai mana bakuon jati termasuk salah satu yang menahan turunnya harga ya. Jadi dia sudah sampai di batas batas ini ya batas batas akhirnya di pewon ya. Di batas support support kuatnya. Dan ini juga apa hampir tertembus juga ini pada hari ini. Nah ini ya di 4.498 kemudian ini resistennya di area 540 dan kalau ini tertembus maka dia akan menuju ke sini ya. Saya gambarkan dia akan menuju ke sini ke area 400an dimana di situ banyak candlestick yang berada di area di situ cukup rame di situ. Jadi kita bisa tunggu pewon di area 400an. Kemudian satu lagi sektor kesehatan dan parmasi. Kita lihat rumah sakit mitra keluarga. Kita lihat rumah sakit mitra keluarga sudah tertembus juga. Jadi ternyata sektor parmasi di pandemi pun juga bukan sebagai penopangnya lagi. Nanti saya akan lihatkan sektor parmasi. Kebetulan saya juga background ilmu saya adalah parmasi. Saya tahu betul keilmuan parmasi seperti apa pada saat ini. Kita ketahui sektor kesehatan adalah penopang utama pada saat pandemi yang belum usai seperti ini. Ini sudah tembus di Mika ini di 2660 adalah support resistant sekarang jadi resistant kemarin support dan ini support yang berikutnya di 2500 kita tunggu di 2500 ini semoga tidak tertembus jadi ternyata Mika juga penopang kejatuhan IASG pada saat ini juga dan sekarang kita lihat sektor parmasi Talbi Farma Talbi Farma jatuh juga kita lihat Talbi Farma ini adalah support kuatnya sudah tertembus dan tidak di bawah lagi tidak ada support yang berikutnya belum tergambar maksud saya ini di 1400 itu adalah support kuatnya untuk Talbi Farma dan sudah tertembus sekarang berada di 1445 itu untuk Talbi Farma ini sebenarnya ada yang menarik disini ada dana masuk untuk dari cairin money flow tetapi ternyata tidak mempengaruhi satu lagi yang perusahaan BUMN KF kimia farma yang kemarin juga kena kasus diagnostis kasus skandal diagnostis untuk swab test palsu banyak yang dipecat dari jajaran direksi sampai dengan yang kebawah pelaku utamanya dan ini ternyata memukul kimia farma dan ini sudah di bawah 2500 sekarang dan supportnya juga untuk BPA juga tidak bisa tergambarkan juga support yang sekarang menjadi resisten di RRM ribuan dan ini support kuatnya ini di 3361 support kuatnya dan sekarang di 2500 dan dia bisa kebawah lagi jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan sesaat tidak perlu panik dia justru ini adalah peluang untuk kolek saham-saham dengan fundamental bagus terima kasih jangan lupa subscribe giveaway 5 AFL arah hunter untuk subscriber terpilih terima kasih salam sehat terima kasih Terima kasih.